Acara sore hari ini saya mohon kembali kepada hadirin untuk dapat mengaktifkan kamera. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Program Studi PGSD Universitas Murea Kudus, Ibu Siti Masfuah, SPD-MPD. Yang kami hormati, Bapak Asosiat Profesor Dr. Mohamad Nur Azari Asman, selaku pemateri pada acara kuliah tamu hari ini. Segenap para tamu undangan berserta seluruh peserta kuliah tamu yang berbahagia. Pada sore hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan kemudiannya kepada kita. Sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Murea Kudus mempersembahkan acara yang luar biasa inspiratif bagi mahasiswa PGSD UMK, yakni kuliah tamu yang bertema penguatan kompetensi mahasiswa melalui publikasi internasional. Selanjutnya, perkenalkanlah saya Rani Setiawati, Master of Ceremony yang akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UMK. Acara yang ketiga, sambutan kapro di PGSD sekaligus membuka acara. Acara yang keempat, doa. Acara yang kelima, penyajian materi kuliah tamu dan sesi tanya-jawab. Acara yang keenam, penyerahan sertifikat dan foto bersama. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya adalah pembacaan visi misi PGSD FKIP Universitas Muria Kudus. Baik, berikut adalah visi keilmuan dari PGSD Universitas Muria Kudus. Untuk selanjutnya, berikut adalah misi PGSD Universitas Muria Kudus. Menyelenggarakan yang pertama, menyelenggarakan pendidikan melalui pembelajaran berbasis karakter literasi dengan enam. Yang pertama, misi PGSD Universitas Muria Kudus yang pertama, menyelenggarakan pendidikan melalui pembelajaran berbasis karakter literasi enam C dan HOTS untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang menunjang pengembangan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam bidang pendidikan dasar. Yang ketiga, menghasilkan program-program kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk ikut pemberdayaan dan melayani masyarakat di bidang pendidikan dasar Serta peningkatan kemampuan kelembagaan program studi pendidikan dasar FKIP UMK Supaya tercapai efektivitas dan efisiensi sebagai program studi yang memiliki jati diri kependidikan berbasis kearifan lokal dan berwawasan global Ada pun tujuan Prodi PGSD FKIP UMK Meningkatkan kualitas program studi yang meliputi Yang pertama, menghasilkan calon pendidikan guru sekolah dasar dengan keahlian akademis yang kreatif, inovatif, kritis, dan kolaboratif berbasis kearifan lokal Yang kedua, menghasilkan peneliti semenjana yang mampu menghasilkan karya akademik dalam bidang teknologi dan inovasi pembelajaran di tingkat sekolah dasar berbasis kearifan lokal Yang ketiga, menghasilkan eduprener yang memiliki kemandirian, integritas, mempunyai motivasi belajar sepanjang hayat, dan mampu beradaptasi di masyarakat berbasis kearifan lokal Baik Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UMK Kepada yang bertugas, kami persilakan Hadi Kepada yang berbasis, kami persilakan lagu Indonesia Raya dan Mars UMK Kepada yang berbasis, kami persilakan lagu Indonesia Raya dan Mars UMK Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Baik acara yang ketiga yakni sambutan Sambutan pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Kapro di PGSD yang pada kali ini diwakili oleh Bapak Muharsad Fardani MPD selakaligus membuka acara kuliah tamu pada sore hari ini. Kepada Bapak Muharsad Fardani SPD MPD kami persilahkan Terima kasih Bu Rani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rasulillah Nabiya Ba'dah Robbi Surah Li Saudri Waya Sirmli Amri Wahlu Rukda Tamli Lisa Niyakhofu Kholi Yang terhormat Kapro di PGSD Ibu Siti Masuah SPD MPD Yang saya hormati dan saya muliakan pembicara kita pada sore hari ini yaitu Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Nur Azhari Azman dari Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Bagaimana kabarnya, Mr. Azhari? Alhamdulillah, semua baiklah. Alhamdulillah, ya. Luar biasa kali ini beliau berkenan hadir, datang langsung dari Malaysia ke Kudus, dan hari ini berkesempatan untuk mengisi kuliah tamu di Prodi PGSD. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Prodi PGSD Universitas Muriakudus, serta teman-teman mahasiswa semester 7, ini ya, semester 7 PGSD Universitas Muriakudus. Alhamdulillah, puji syukur malah kita berdekat keadilan Allah SWT atas kelimpahan rahmat, topik hidayah, dan inayahnya, sehingga kita dipertemukan meskipun melalui Zoom. Sebetulnya, kemarin Panitia menyiapkan untuk bertatap muka langsung, karena ini momen yang sangat langka. Bisa bertemu dengan Mr. Azhari dari UPSI Malaysia, belajar bersama berkaitan dengan publikasi internasional. Nah, tetapi karena keterbatasan ruangan yang ada dimiliki oleh Universitas Muriakudus, kebetulan banyak sekali agenda yang ada di Universitas Muriakudus, sehingga kegiatan kuliah tamu ini kita laksanakan melalui Zoom meeting ini. Halo teman-teman semuanya, ini kok masih pada off-camp ini? Saya khawatirnya off-camp ini mungkin belum pada mandi karena sudah sore, belum sempat mandi ya, atau malah mungkin baru bangun tidur. Yuk, silahkan teman-teman semuanya bisa on-camp semua. Nah, ini jangan sampai kalah ini dengan Pak Azhari, karena beliau perjalanan jauh dari Malaysia kemarin sore ya, Mister ya, sampai di Kudus. Dan hari ini beliau jadwalnya sangat padat sekali ketika ada di Indonesia. Tetapi beliau masih pengkenan menyempatkan diri hadir ke kampus kita tercinta, Universitas Muriakudus, untuk memberikan pengalaman-pengalaman beliau. Ini kaitannya dengan publikasi internasional, karena jurnal beliau ini publikasi sudah banyak terbit di mana-mana, utamanya di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Jadi nanti silahkan teman-teman, ayo ini masih pada malu-malu sepertinya ya, burani ya, mungkin nanti dimentah untuk on-camp, atau mungkin nanti diberi kuis, diberi kuis saja, minta seratus. Nanti biar semuanya on-camp semua, karena ini sangat istimewa sekali hari ini, karena beliau, Master Azari, akan membagikan ilmunya berkaitan dengan penguatan kompetensi mahasiswa melalui publikasi internasional. Karena sebagaimana yang teman-teman ketahui, teman-teman semester tujuh, ya. Benar ya, burani ya? Ini semester tujuh ya, pesertanya? Iya, betul, Bapak. Nah, semester tujuh ini sudah di depan gerbang kelulusan. Artinya sebentar lagi Anda akan mencapai gelar sarjana, tetapi dalam mencapai gelar sarjana itu, Anda harus menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi, di mana di pro, di PGSD, ada kewajiban luaran yang nanti harus dihasilkan. Nah, salah satunya nanti harapannya dari kuliah tamu ini nanti terlahirlah artikel-artikel dari teman-teman mahasiswa yang nanti bisa dipublikasikan di jurnal internasional. Nah, jadi saat ini adalah momen yang sangat spesial, yang sangat langka, yang tidak bisa didapatkan oleh teman-teman dari pro di lain. Tapi di PGSD, insya Allah hari ini bisa kita dapatkan ilmu-ilmu, dari beliau terkait dengan publikasi internasional. Jadi kami mohon dari teman-teman untuk bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mr. Azari yang sudah bersedia membagi ilmu di pro di PGSD dengan teman-teman mahasiswa agar nanti bisa menghasilkan artikel-artikel yang bisa dipublikasikan di jurnal internasional. Mungkin hanya itu saja, tidak perlu panjang lebar, karena nanti biar Prof. Azari bisa punya waktu panjang untuk berbagi kepada teman-teman. Dengan ini, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kuliah tamu dengan tema penguatan kompetensi mahasiswa melalui publikasi internasional, saya nyatakan dibuka. Alhamdulillah, itu saya berharap teman-teman bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muharsad Fardani SPD-MPD yang telah memberikan sambutan dan membuka acara. Memaksuki acara yang keempat, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Bahruddin SPD-MPDI. Kepada Bapak Ahmad Bahruddin SPD-MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Asosiat Profesor Dr. Muhammad Nur Azari Azman. Bagaimana Prof, kabarnya? Ya, Alhamdulillah. Bapak-bapak. Selamat petang, Prof. Nampak lebih cerah dan kacak ini, petang ini. Alhamdulillah. Oke, yang saya hormati, Ibu Siti Masuah, selaku Kaprodi BGSD, beserta teman-teman dosen dan tak lupa mahasiswa, mari sejenak petang ini, sore ini kita berdoa dalam rangka kelihatanmu, mudah-mudahan acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan membawa penuh keberkaan, sehingga bisa kita ambil hikmahnya nanti menjadi membawa kita dalam kesuksesan atas ilmu yang sudah akan diberikan oleh Prof Azari. Mari doa saya mulai, mohon izin. Mungkin kalau ada yang non-Muslim bisa menyesuaikan, karena doa yang saya mau bacakan menggunakan akitah kami, yaitu agama Islam. Doa saya mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Bahrudin SPD MPDI yang telah memimpin doa Selanjutnya kita memasuki acara inti yakni penyajian materi kuliah tamu beserta sesi tanya jawab Pada kesempatan kali ini narasumber kita yang sangat inspiratif yakni Asosiat Prof. Dr. Muhammad Nur Azari Asman dari Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Dr. Wawan Sokhip Rondri MPD Kepada Bapak Wawan Sokhip Rondri MPD kami persilakan Sebelum saya menyerahkan acara kepada Bapak Wawan izinkan saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri Saya meminta maaf apabila terdapat putur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, baik, terima kasih Ibu Rani yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kelihatan kuliah tamu dengan judul penguatan kompetensi mahasiswa melalui publikasi internasional Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur Dari Allah SWT Tuhan yang bisa berkat Pak Rahmat, Hidayah, Hidayah Serta maulahnya kita dapat melaksanakan aktivitas kuliah tamu dengan judul penguatan kompetensi mahasiswa melalui publikasi internasional daripada Salamat serta salam Senang biasa kita hancurkan kemudian jenis kita Rakyat Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang selamat Hidusan tamu Beliau seberat-atat demisi sekaligus praktisi dalam dunia publikasi mengolah banyak jurnal yang terhormat Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Nur Nasheri Asman Dari Universitas Pendidikan Sumpah Berkenaan teman-teman mahasiswa Bapak Mas Semua Sehat Sehat Terima kasih BGSD Semester 17 khususnya Dan pada umumnya Yang saya banggakan Kesempatan kami Kita menarik telah hadir Di tengah-tengah kita Narasumber yang sangat luar biasa Yang akan mendiskusikan Tentang bagaimana Mengingatkan kompetensi mahasiswa Dan publikasi Di jurnal internasional Saya mungkin akan mengawali sedikit Bahwa Kampus itu memiliki Tiga Tanggung jawab Yaitu sering disebut Dengan strategi Penelitian Pendidikan Dan pengabdian Kepada masyarakat Mahasiswa Seperti masyarakat kampus Berarti mengembang Ketiga hal itu Apalagi tadi Salah satu tujuan Program studi pendidikan Guru sekolah dasar Itu mempersiapkan Teman-teman mahasiswa Untuk menjadi Peneliti serenjana Artinya Salah satu tugas Teman-teman Nanti akan dipersiapkan Untuk menjadi seorang peneliti Kira-kira Nah saya mencoba Memotip pendapatnya Neil Armstrong Seorang astronot Itu menyampaikan bahwa Research is New Research is Creating new knowledge Penelitian merupakan Penemuan ilmu baru Kira-kira Ilmu baru ini ketika Agar Bermanfaat Bikar layak Manusia Bermanfaat bagi Manusia pada munculnya Maka perlu dipublikasikan Dari melalui Publikasi yang Berkalang Mungkin yang tidak berharga Jadi Kita Mengatakan Beberapa publikasi Menjurnal Ada jurnal nasional Dan jurnal Internasional Kalau hadit Di tengah-tengah kita Mungkin beliau Bapak Asheri Yang penyampaian Habit itu Akan memaparkan Gimana sih Strategi dan trik Agar dapat Walau Mencapai publikasi Ke jurnal Internasional Untuk Mempersingkat waktu Kepada Yang berhormat Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Nur Azari Asman Saya silakan Untuk memaparkan Materinya Bukan lebihnya 20-30 menit Baik Semoga Saya silakan Bismillahirrahmanirrahim Selamat Yang berhormati Bersambung Sinti Su'ah Bapak Asyad Membuat Selalu Moderator Pada 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 Soi Ini Bersambung Kita Terabah Terima kasih Kepada Mahasiswa PKSD Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita sama-sama Mereka Syukur kepada Allah SWT Dan Dengan izin Alhamdulillah Kesejahteraannya Dapat kita Bertemu Soreng ini Untuk kita Untuk saya Berfungsi Berfungsi Untuk melihat Sebagaimana Publikasi ini Dapat Mengangkat Dapat Mengangkat Ilmu Dapat Disebarkan Kepada Semua Dapat Disebarkan Kepada Semua Manusia Melalui Platform Digital Dan Hari ini Memang Generasi Generasi Y Generasi Y Hari ini Memang Tidak dapat Dipisahkan Dengan Dunia Digital Iaitu Sosial media Memang Menjadi Rakan Sehidup Sematinya Sampai Bahag Seperti itu Kalau tidak Dapat Dipisahkan Tidak Bisa Tetapi Mari kita Gunakan Platform Digital Ini Untuk Kita Menyebarkan Ilmu Daripada Tesis Menjadi Mini Mini Tesis Ataupun Kita Menjadi Jurnal Bagusnya Bila kita Menulis Jurnal Ini Dia Akan Melatih Pemikiran Dia Akan Bantu In Terms Decision Making Dia Akan Meningkatkan Mawasan Kerana Dalam Penulisan Jurnal Kita Perlu Melaksanakan Literature Review Kita Harus Mencari Kajian Kajian Yang Pas Penelitian Penelitian Lepas Supaya Kita Bisa Mengambil Manfaat Dan Manfaat Untuk Kita Bawa Ke Indonesia Itu Konsep Dalam Penulisan Melihat Apa Perbaikan Di Luar Apa Isu Yang Di Luar Kesamaan Isu Untuk Kita Menulis Jurnal Dan Izinkan Saya Untuk Ceritakan Satu Kisah Bagaimana Hari Ini Kalau Kita Lihat Sekitar 8,000 Lebih 8,000 Lebih Sekolah Di Jepun Tutup Ini Menarik Bisa Melihat Punca Sekolah Di Jepun Tutup 8,000 Lebih Bukannya 80 Bukan 800 Tetapi 8,000 Lebih Sekolah Di Jepun Tutup Ditutup Kerana Gara Tidak Ada Generasi Muda Maksudnya Kadar Keliharan Jepun Sangat Rendah Kadar Keliharan Jepun Sangat Rendah Sehingga Boleh Dilihat Projeksi By 2,100 Maksudnya Pada Tahun 2,100 Populasi Jepun Bisa Menjadi Separuh Hingga Separuh Saja Jika Mereka Tidak Mengambil Langkah 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 Untuk Menadau Nilai Karakter Dalam Generasi Muda Kerana Kita Tahu Jepun Memang Teknologi Memah Hebat Dia Bisa Menelesaikan Semua Masalah Yang Berkaitan Dengan Teknologi Maksudnya Jika Mau Menghasilkan Kenderaan Sekarang Ini Orang Lihat Kenderaan Terbang Dan Sekarang Ini Orang Bulu Banyak Menggunakan Kenderaan Daripada Benzing Kepada Elektrik Lalu Jepun Hari Ini Mereka Menggunakan Air Dari Air Itu Bisa Menggerakkan Mobil Itu Tahap Teknologi Kalau Kita Singlah Ke China Hari Ini Lalu Saya Ketemu Dengan Pelajar S3 Daripada China Berbicara Panjang Dia Menceritakan Bahawa Hampir Empat Ke Lima Tahun Mereka Tidak Ada Wang Kertas Kalau Ke China Jangan Kalau Mau Membeli Sesuatu Pastikan Dibawanya Pas Kalau Diberi Serana Barang Itu Nilainya 21 RMP Tetapi Kita Bawa 50 RMP Baki Kita Henguskan Kerana Mereka Tidak Menggunakan Wang Kertas Semuanya Everything Is Digital Kalau Ke China Mendaftar Digital Aplikasi Untuk Pembayaran Tanah Jadi Memberi Gambaran Bahawa China Perlu Lebih Besar Tapi Mereka Ada Menggunakan Wang Kertas Jadi Kalau Kita Lihat Di Kita Membuat Research Kita Akan Mendapat Dimensi Yang Berbeza Dapat Menambahkan Wawasan Dalam Pendidikan Kita Dan Apabila Tidak Ada Wang Kertas Kadar Jenayah Dia Menurut Kadar Kriminal Dia Menurut Sebab Tidak Ada Wang Kertas Kena Bawa Ini Wang Yang Semua Dalam HP Cuma Scan QR Code Itu Yang Menarik Kalau Saya Bawa Sedikit Perspektif Makanya Literature Itu Part Yang Very Important In Order To Highlight The Gap Of The Research Mampu Memperli Penjelasan Tentang Penyataan Masalah Kenapa Kita Mahu Melaksanakan Research Kerana Dia Akan Membuka Jalan Mengambil Best Practice Untuk Kita Bawa Ke Indonesia Dan Melihat Negara Negara Yang Madu Bagaimana Mereka Mengorak Langkah Menjadi Generasi Yang Berjaya Dan Ada Kelemahan Yang Kita Bisa Perjari Untuk Kita Ulang Kelemahan Yang Sama Makanya Saya Menanggap Indonesia Malaysia Negara Harus Mempertahankan Institusi Ketua Kalau Kita Tidak Mempertahankan Institusi Ketua Tidak Mempertahankan Agama Mereka Berat Kepada Digital Berat Kepada Kerana Dijepun Hari ini Mereka Sanggup Duduk Dalam Rumah Bertahun Tidak Keluar Rumah Tidak Keluar Rumah Itu Akan Mendatangkan Masalah Kepada Generasi Yang Tak Tak Okey Izinkan Saya Untuk Share Sedikit Materi Bagaimana Untuk Membantu Penulisan Journal Bagaimana Untuk Membantu Penulisan Journal Sebentar Saya Share Sedikit Okey Bisa Nampak Materi And Tools For Writing High Impact Journal Hari ini Kita Ada Banyak Banyak Tools AI Artificial Intelligent Yang Dapat Membantu Proses Penulisan Journal Kita Dan Pelajar Saya Sendiri S1 Juga Apa Nama Ini Berjaya Publish Dalam Journal Skopus Saya Lupa Mau Share Ini Pelajar Saya Selamat 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 Jadi ini adalah buka sekolah saya Jadi saya mahu tunjukkan yang ini adalah Pemperpelajar S1 yang ini Yang judulnya berkaitan dengan The Development of Mobile Application Software Mind Util In Home Science Subjects Kalau kita lihat dulu di sini Bagaimana pembangunan mobile apps Mencipta mind reframe untuk kursus ekonomi rumah tangga Pelajar saya ini Syakira Ruslan Belajar S1 saya Berjaya publish di ASEAN Journal of University Education Kemarin jenis ini Q4, Q3 dan Alhamdulillah hari ini jenis ini sudah Q2 Tetapi proses menulisnya pastinya lumayan Kita perlu ambil masa, kesabaran Tetapi desain, maksudnya banyak pelajar saya yang sudah sukses menulis Dalam komunikasi berindeks corpus Tapi hari ini kita mahu target ke internasional Maksudnya paling minimal, paling mudah publish di Malaysia saja Kerana bahasa Indonesia, Malaysia masih lagi serumpul Jadi boleh ambil peluang publish yang jenis-jenis di Malaysia Jadi itu mungkin salah satu untuk mengambil jalan yang mudah sedikit Bisa juga yang lebih baik kalau dapat tulis dalam bahasa Inggris Kerana itu akan difahami lebih ramai Kerana hari ini bahasa Inggris menjadi bahasa medium Untuk menghubungkan kita dengan dunia luar Ini juga banyak Tulisan-tulisan ini pelajar saya kebanyakan daripada pelajar S1, S2 dan S3 Saya terus share berkenaan dengan materi itu Bisa nampak ya Antara tools yang bisa kita gunakan dalam membantu mahasiswa Dalam menulis paper Antara software yang paling popular pada hari ini adalah menggunakan chat GPT-4 So chat GPT-4 ini kekuatan dia bukan sekadar bisa menulis segala informasi yang kita butuhkan Bahkan mampu untuk menganalisa paper Kita copy paper ini, nampak ini? Kita copy di sini Nanti dia bisa membuat ayam Tetapi harus diberi arahan Harus diberi arahan di sini Contohnya membuat analisa Kita bisa bagi arahan dalam bahasa Inggris boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Indonesia juga boleh Kerana chat GPT-4 kelebihannya dia bisa faham berbagai bahasa Kemudian dia membuat analisa Ini cukup mudah Menggunakan chat GPT-4 Cuba kelemahan chat GPT-4 ini masalahnya adalah Rujukan dia tidak bisa dipercayai Kalau itu masalah Rujukan dia harus diganti Ayatnya bisa guna, tapi harus diganti Dan apabila kita ada macam-macam lagi Sobkan tools Dan nanti saya akan share Tapi kelebihan chat GPT-4 ini bisa Pro-free Bisa elaborate the table and figure Summarize the text Kita bisa bagi arahan Can respond to all language Dan kelebihan lagi Chat GPT-4 ini Kalau lihat di sini Saya share sedikit Dia juga bisa membuat surat cinta Surat cinta Boleh sila tulis surat cinta Dia buatlah semua yang tulis cinta Dan adik-beradik kepada chat GPT-4 ini Kita bisa guna bad B, A, R, T Ataupun perplexiti Perplexiti ini Lebih baik daripada GPT-4 In term of References Sebab perplexiti References yang dia bagi itu Kebanyakannya aman As compared to chat GPT-4 Tapi cuma masalah perplexiti Dia bisa bahasa Inggeris sahaja Itu dia punya Limitation dia Kalau macam chat GPT-4 All language can be answered Tapi kalau perplexiti Dengan B, E, R, T Cuma bahasa Inggeris Itu dia punya Limitation And then I would like to recommend Another tools Itu namanya Science Space Science Space ini Very good Science Space ini Kelebihan ini adalah Dalam satu Dalam Paper journal yang kita Download itu Kita bisa Extract Contohnya kita Informasi tentang Produk statement Dia bisa Dualkan Malumat itu Kita mau Tahu tentang Metador Dia bisa Dualkan Metador Dari Paper itu Cuma kita Perlu berikan Arahan Jadi dia bisa Dualkan Malumat yang kita Mau Daripada Paper itu Dia bisa Di Extract Itu menarik Menggunakan Science Space Science Space ini Kita bisa Upload Paper kita sendiri Ataupun Dia cari Di dalam Data piece Yang telah User Download Upload So menarik Ini satu lagi Menyekatkan Masa Membaca Kalau kita baca Dah pusing kan Biasalah Kalau baca Paper ke Buku ke Biasanya kita Tidur dulu Kalau dengar Lagu Tak ada masalah Berjam-jam Boleh dengar 10 jam Tengok kartun 30 jam Tak ada masalah Sebab dia Fokus kita Jual kita Memang Generation Y Hari ini Dia memang Dekat dengan Screen Dia dekat dengan Screen Tengok lama-lama Tak ada masalah Tapi kalau Baca ni Banyak perkataan Dia dah pusik Tapi dengan Ada tool sini Dia akan Membantu Kita fokus So why not We use the tool In order to Help us to Write the table Maksudnya Extract the Interior Kita tetap Menulis Kita mengambil Malumat yang penting Susun Susun artikel itu Menjadi Sebuah artikel Yang bernilai Begitu ceritanya So setelah Kita mendapatkan Malumat-malumat Yang kita butuhkan Kita bisa Menggunakan Satu software Yang mana Pitbox So Pitbox Kelebihannya Apa Tidak Tidak Kadang-kadang Sekarang ni Masalah Di Check GPT4 Sekarang ni Mereka ada Simulati Index Untuk Sema Check GPT4 Dia ada Sekarang ni Bisa check Jadi kadang-kadang Setengah Februar tu Kita bisa Direject Kerana Tinggi Simulati Mereka 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 Di bawah 30% Jadi untuk Mengelak Paper kita Direject Ditolak Kita guna Quickboard ni Untuk Parafresi Untuk Mengubah Ayat-ayat itu Ini Salah satu Tools Yang bisa Kita Gunakan Yang belakang ni Adalah Bagaimana Untuk mencari Jernal-jernal Untuk Publish Bisa guna Simago Bisa guna ACV Ini Journal Find ACV Journal Find Superior Ini yang Internasional Okey Saya mau Tukit sedikit Yang Malaysia Di mana Mau cari Jernal-jernal Di Malaysia Kalau di Malaysia Kita banyak Cari Di Sinta Kalau Malaysia Kita bilang Namanya My Journal Ini Nanti Saya cuba Share Tidak My Channel Harap Boleh Buka Oh Tak Bisa Ya Sebentar My Channel Malaysia Kalau Indonesia My Channel Saya Cuba Lagi Satu Kalau Indonesia Dia ada Sinta Satu Sampai Enam Satu Mungkin The Best Kalau Malaysia Mereka Ada Dua Pemerikatan My Journal My Site My Journal Ialah Journal Yang Dibawah Usia Tiga Tahun Kalau My Site Journal Yang Umurnya Sudah Melebihi Tiga Tahun Itu Perbedaannya Kita Kita Cuba Lagi Harap Harap Boleh Buka Jadi Nanti Mahasiswa Bisa Mencari Journal International Di My Site Tidak Tidak Bisa Saya Lupa Ini Materi Saya Share Di Sini Nanti Mahasiswa Bisa Ambil Materi Di Sini Nanti Cuba Buka Yang Materi Saya Tadi Kira Kira Ini Sharing Saya Pada Suri Mudah Mudah Dapat Membantu Menggunakan Tools Ini Dalam Membantu Penulisan Membantu Penulisan Jadi Saya Lebih Suka Untuk Soal Jawab Mungkin Bagaimana Pak Warman Baik Terima kasih Pak Seri Beliau Sudah Memaparkan Bagaimana Strategi Untuk Membuat Artikel Untuk Dipublikasikan Ke Jurnal Internasional Berreputasi Salah Satunya Beliau Menamakan Beberapa Pemanfaatan Artificial 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 Interested Artificial Artificial Industry 4.0 Namun Dari Berbagai Artificial Interested Memiliki Kelebihan Dan Kekurangan Masih Tentu Tentu Membutuhkan Kreatifitas Kita Melakukan Editing Kemudian Bagaimana Caranya Kita Mencari Jurnal-jurnal Internasional Yang berikutasi Maupun Jurnal Internasional Sudah Ditawarkan Beberapa Jurnal Internasional Berikutasi Mulai Mulai Dari Sevier Kemudian Banyak Dan Jurnal-jurnal Di Manusia Nanti Teman-teman Bisa Melakukan Publikasi Oke Karena Sudah Pukul 14 Ternyata Pukul 16 Waktu Indonesia Barat Untuk Mengersiakan Waktu Saya Berikan Kesempatan Kepada Teman-teman Mas Untuk Bertanya Silahkan Bisa Bertanya Melalui Reshem Malah Melalui Pesan Melalui Pesan Bisa Dibantu Admin Saya Berikan Kesempatan Kepada Empat Orang Pernanya Selain itu Saya Berikan Untuk Tesis Seluruh Malaysia Akan Upload Disini Oke Terima kasih Pak Azari Teman-teman Pak Azari Memang Share Tesis Seluruh Mahasiswa Di Malaysia Itu Mengupload Semua Tesis Di Website Tersebut Teman-teman Bisa Memanfaatkan Untuk Literatur Review Untuk Melihat RISP Gap Nanti 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 Tema Tema Yang Di Malaysia Dia Panggil PKSE Kalau Malaysia Dibilang Pendidikan Sekolah Rata Saya Coba Buka Satu Kita Mau Lihat Pendidikan Islam Di Sekolah Rata Saya Coba Buka Satu Ini Nampak Ini Nanti Kadang-kadang Dia Share Full Tesis Tengok Kepada Arkaid Kadang Setengah Universitas Dia Bagi Akses Jadi Itu Akan Membantu Siswa Kita Dalam Menulis Yang Ini Tidak Ada Ini Sudah Lama 2003 Cuba Cari Saya Sudah Bagi Bagi Bisa Menambahkan Info Oke Terima kasih Jadi Teman-teman Menyampaikan Kalau Di Indonesia Kita Memanggungkan Nomor Tentu Pendidikan Sekolah Dasar Namun Di Malaysia Nomor Tentunya Sekolah Rendah Sekolah Rendah Bisa Berselancar Dengan Tentu Tentu Pendidikan Sekolah Rendah Melalui Preses Oke Sudah Ada yang bertanya Atau Belum Belum Nampak Halo Bisa Dibantu Admin Ada yang bertanya Melalui Pesan Maupun Presen Oke Melalui Saya tidak Kelihatan Ada melalui Cet Assalamualaikum Mr. Prof. Asheri I want I want to I want to Ask about With the article Who we can Give some motivation And Who Terima kasih Terima kasih Pada masyarakat bertanya Syafiqah Kiliana Jadi soalannya Assalamualaikum I want to ask about right I want to ask about right Artikel, how we can Give self-motivation, how we Can get tips, go to Skokos, be fast and easy Right In order for us to publish a Title So the motivation must come Deep from our hearts And the awareness Harus ada kesedaran Kalau Pengen pergi lebih jauh Contohnya mahu jadi Dawson Jadi maka Publikasinya Antara jalur yang penting Bagi Dawson Dawson penting Jadi publikasi ini Apatah lagi Skokos Kerana Kalau kita lihat hari ini Untuk Promotion Ataupun mahu Kenaikan pangkat Jadi ini Antara jalur yang Cukup penting Kerana Jalan ini Yang skokos ini Apa bolehkan skokos ini Kerana dia memiliki Database yang besar Kerana Dan dia Skokos ini juga Terkait dengan QS ranking Maka Sesebuah Ukuran Sebuah Universitas Tergantung Pada Jumlah Papers Kualitas Paper itu Dapat Mengangkat Sesebuah Universitas Ke arah Ranking Yang lebih Baik Itu Kelebihan Yang disitu Jadi Kalau macam Mahasiswa Nasihat saya Pada Mbak Syafiqah ini Bisa Meletak Target Dan jika Menulis Harus punya Motivasi Dan cara Yang paling cepat Dan mudah Adalah Harus Target Jurnal dulu Kemana Paper itu Kita mau Hantar Setelah kita Kena pasti Jurnal yang Kita Target Kita Kita Cuba Ikut Templatenya Cuba Ikut Templatenya Itu adalah Cara Yang paling Mudah Terakhir Saya lupa Mertekankan Berkomunikasi Dengan Editor Maksudnya Try To write An email Communicate With the Editor Maksudnya Harus Bertanya Editor Itu akan Guide Dia akan Guide Tetapi Harus Banyak Sabar Jika Kita Dapat Channel Yang Memang Mahukan Artikel Kita Disitulah Motivasi Akan Ada Tapi Kalau Kita Hantar Tanpa Ada Komunikasi Kerja Itu Dia Menunggu Kita Menunggu Lama-lama Kita Putus Asal Jadi Lebih Baik Sebelum Kita Terus Submit Full Paper We Communicate Movie Editor Ask About Title Is Our Title Attract The Reader Attract Editor Maybe We Can Send Abstract Paper First Hantar Abstract Kommunikasi You Kalau Dia Kata Yes We Want To Have The Whole Paper Then You Can Start Write Paper And Send To Them That Will Be My Answer For But Shafika Pilihan Tidak Dapat Menjawab Terima kasih Ada pertanyaan Lagi Saya memberikan Kesempatan Tiga Orang Tanya Lagi Ini Ada pertanyaan Sofa Satu Satu Yang Melalui Obrolan Iya Teman-teman Bisa Rest Hand Bisa Berkomunikasi Secara Langsung Dengan Masih Malu Malu Masih 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 Semasa 7, masih lebih berlumah, masih lebih mencari. Jadi sebab itu saya tunjukkan ini, ambil tesis-tesis dari Malaysia, diambil sebahagiannya. Itu mudah, kan? Metoda-metoda kajian-kajian yang lepas dicari, kan? Jadi boleh dijadikan sebagai cap, cap of the research. Cuma nanti kena carilah yang sesuai. Saya jumpa cari yang full paper, tapi belum ketemu lagi. Memang kebanyakan perkuan tinggi di Malaysia, kebanyakan mereka harus mengambil di MITO. Malaysian Thesis Online. Jadi bisa dia ambil manfaat. Kemudian saya tak dapat tunjukkan yang MySight itu jenis-jenis dari Malaysia. Jadi mungkin bisa target publish di situ, kan? Ada lagi mau bertanya? Masih pada malu-malu. Sedangkan teman-teman untuk bertanya, berikan teman-teman ada kendaraan tentang publikasi. Kalau mau tanya tentang Malaysia, bisa. Mau tanya perkara selain itu, bisa juga. Ini teman-teman, ini Pak Azari menawarkan kalau mau bertanya tentang bagaimana sih pendidikan di Malaysia atau berbicara tentang tidak harus terkait dengan publikasi, bisa lah ya. Yang penting terkait dengan apa yang menjadi trend yang terisu dalam publikasi di Malaysia. Teman-teman, di Indonesia seperti apa sih? Trendnya, mungkin di Malaysia seperti apa? Lantas teman-teman memiliki ide. Ini kira-kira ada yang bertanya lagi. Jadi siapa ini? Red No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kepada Red No. Jadi tips dan trik untuk kelolos ke dunia internasional. Seperti saya tekankan tadi, harus target jurnal dulu. Harus target jurnal dulu. Kalau sudah tahu jurnal mana yang kita targetkan, makanya kita follow saja template-nya. Templatenya, jadi kita bisa baca paper-paper yang sebelumnya. Bagaimana template-nya? Okey. Katalah saya bagi contoh ini. General Pertanika. Kalau mahu skopos ya, mari kita cuba. Pertanika Journal of Social Science and Humanities. Alright. Adakah boleh google? Okey. Bisa nampak? Okey. So dari sini nanti, bisa lihat. Kita pergi kepada bahagian Social Science. Education di bahagian Social Science. Social Science and Humanities. Jadi sebelum menghantar, saya nasihatkan dulu. Mula-mula kita berkomunikasi dengan editor. Contact us. Cuba berkomunikasi. Ini. Bisa email pada ini. Email. Azimutif editor petanika. Jangan rasa diri itu low confidence. Maksudnya saya ini masih lebih letah tidak. Karena kadang-kadang ada editor dia mahu membantu. Cuma kita jangan meletakkan dinding itu dulu. Kita harus cuba berani berkomunikasi. Ini contoh pun yang saya bagi. Kita berkomunikasi dengan editor. Kemudian, kita lihat paper-paper yang sudah publis. Contoh, kita buka salat itu ini. Dan kita lihat paper-paper ini. Cuma pertanikan ini dia ada terima bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jika pusing bahasa Inggeris, boleh cari bahasa Melayu. Cuma bahasa Melayu ini mungkin tidak banyak. Tidaklah kerana editor. Ini ada bahasa lain nama ini. Pentaksiran sosial rekomentur ruang domestik di Kelab. Buka full paper. Jadi kita boleh baca, lihat bagaimana gaya penulisan. Biasanya a good people perlu meletakkan pendahuluan untuk melihat skop yang besar. Contoh kalau Malaysia, rumpunya Malaysia tak. Dia harus buka skop yang besar. Melihat perspektif dari beberapa negara. Kalau lihat di sini, dia akan ambil ini. Merupakan cabaran dihadapi oleh pereka bentuk ini di seluruh dulu. Nampak? Ayat pertama ini, dia tidak meletakkan fokus di Malaysia. Tetapi dia letak fokus dia adalah besar. Maksudnya secara internasional. Nampak di sini? Nampak? Kemudian cabaran lagi dihadapilah. Saiz pollution tidak kurang daripada satu bilion pada tahun 1995. Kepada lima bilion pada penghujung 2030. Nampak? United Nations nampak? Dia buka besar lebih besar. Kemudian yang bahagian yang paling penting adalah. Di akhir introduction, kita harus nyatakan objective of the research. Biasanya di sini. Kajian ini nampak? Dapatan kajian ini dijangka akan memberi pengetahuan. Ini objektif. Biasanya arti introduction diletakkan objective research. Kemudian ada sedikit kajian literatur. Kemudian berikut dengan metodologi. Jadi metodologi kita cuba lihat bagaimana cara penggunaan di sini. Kemudian setelah bahagian metodologi, saya mahu tekankan lagi. Okey, metodologi ini dia. Dia buat metodologi. Dia menggunakan data sekunda. Bukan data primary. Dia gunakan data sekunda. Dan bahagian yang saya harus tekankan. Biasanya good paper. Dia harus mempunyai good discussion. Ini adalah dapatan kajian. Dapatan kajian. Dapatan kajian. Maksudnya Rizal. Ataupun bahasa Indonesia apa? Diskusi. Perbahasan. 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 Perbahasan dan diskusi. Itu lagi banyak sedikit. Nampak? Diskusi. Diskusi biasanya jendal dipisahkan. Tapi keputusan Rizal. Hasil. Ya. Hasil Rizal itu sendiri. Perbincangan itu sendiri. Perbincangan ini perlu kita letakkan referens. Maksudnya, poin-poin. Penulisan ini harus dilukuk oleh literatur. You nampak? Anson 1988. Kemudian dia ada Uniform Building 1984. Ini banyak terkait dengan data sekunda. Akhir sekali, kesimpulannya di sini. Nampak? Kesimpulan. Jadi, gaya seni kong setiap jendal berbeda-beda. Ada setengah jendal. Kesimpulan tidak boleh ada referens. Tetapi pertarikat ini dia benarkan. Jadi, kita kena lihat. Tapi yang semua setuju tidak ada referens di bahagian abstrak. Di abstrak tidak boleh ada sebarang referens. Tetapi di kesimpulan ini ada dua mazhab. Satu mazhab yang benarkan referens. Satu lagi tidak benarkan referens. Tergantung. Biasanya kesimpulan ini, paling banyak pun dua paragraf. Tapi kalau lihat di sini banyak. Dia tulis lebih daripada satu paragraf. Nampak? Jadi, sebab itu saya pesan kalau mau tulis jenal, target jenal di sini. Jadi, kita bisa ikut target daripada awal hingga akhir. Oke, jelas. Namun dapat membantu siswa tadi yang bertanya. Yang soalan dari tip dan trik daripada Retno. Mbak Retno. Baik. Itu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana sih? Tip dan triknya agar lawas persenil internasional. Salah satunya tadi target. Artinya jumlah warna yang akan dituju. Lihat naskah atau artikel-artikel yang telah dikuliaskan di situ. Seperti apa gambarannya, kemudian mengunduh atau mendownload timelightnya. Kemudian timelight itu diperdomaini. Apa yang teman-teman meluas disesuaikan dengan apa yang ada dalam timelight tersebut. Jadi, kemudian ada pertanyaan lagi. Ada lagi? Oh, bukan. Bukan. Saya share link tadi. Oh, oke. Terima kasih. Saya share link jenial pertanikan. Jadi mungkin mahasiswa itu bisa baca. Ini karena waktu sudah menunjuk pukul 1.4. Sebenarnya ini menarik untuk terus didiskusikan untuk teman-teman membekali teman-teman mahasiswa di depan publikasi tersebut nasional. Karena selama ini teman-teman mahasiswa diipur di BGSD sudah diwajibkan untuk publikasi tersebut. Oh, gitu. Semoga berikan insya Allah bisa terobos, bisa tembus ke jenis fokus ataupun jenis internasional. Tapi insya Allah berikan jangan putus asa untuk membaca ini. Ini kalau waktunya sudah pukul 16 lebih seperempat. Dan teman-teman sudah beda-beda urtanya. Saya rasa sudah cukup jelas dan paham. Nanti teman-teman bisa memanfaatkan di bagian link yang sudah di-share oleh Pak Aseri. Jadi kata kuncinya, kata beliau, ikrok, banyak membaca. Membaca, dan membaca, dan membaca. Nanti dengan banyak membaca, pasti teman-teman memiliki penyelawasan, banyak teman-teman. Sehingga harapannya nanti bisa tembus, bisa loros ke jenis internasional. Betul. Ini kasih tambah sedikit informasi daripada Singapura. Kalau Malaysia, kita menyediakan dari SD sampai SMP, SMA. Tapi di Singapura, mereka hanya menyediakan untuk SD saja. SD saja gratis. Masuk SMP, SMP harus bayar. Setiap bulan harus bayar sekitar RM225 Singapura. Lumayan juga. Kalau RM3, itu x 3.4, RM225. Berapa itu sekitar dalam? Lumayan. Tidak ada yang gratis. RM225 x 3.4, RM765. Hampir wujudannya di sini. Setiap bulannya. Ya, setiap bulan harus bayar. Tidak ada gratis. Itu cabaran rakyat di Singapura. Sebab itu orang Singapura, gaji antara 2 ke 3,000 Singapura itu rendah. Jadi biasanya orang Malaysia yang kerja, orang Malaysia yang datang ke Singapura itu setiap hari hampir 100,000 orang. Dan ramai juga orang Indonesia kerja di Singapura. Kerana gaji yang mereka terserah adalah 13 bulan. Bukan 12 bulan. Biasanya gaji kita 12 bulan. 13 bulan. Memang dia bagi ekstra 1 bulan untuk petraik foreigner datang ke Singapura. Dan teman saya kemarin kerja di Singapura. Dia dapat 13 bulan, campur 2 bulan-bulan. Jadi gaji dia 15 bulan. Wah, memang kaya. Hampir sama kerja di Indonesia. Bahasa Indonesia juga memberikan gratis untuk sekolah-sekolah negeri. Tapi tidak sampai sepah dasar. Sepah dasar SD, sepah dasar 6 tahun. Plus ASRB, 3 tahun. Mulai ASRB, 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 ASRB. Oh, itu umur 16? Umur 16. Harus bayar? Itu berapa sepulang sekitar? Bagus kok bisa ya? Harus bayar lah. Harus bayar lah. Hampir sama macam di Singapura juga lah. Kalau pendidikan dasar SD sampai SMP itu free. Oh, beda lah. Kalau Singapura sekolah rentas saja. SMP tak? SMP yang boleh jadi. Tapi hanya musuh sepulang-pulang negeri. Mas-mas-mas tak? Oh, yang satu lagi yang menarik info tentang China. Sekolah sama universitas hampir 90% di bawah pemerintah. Jadi, sekolahnya memang gini. Kebandingan sekolah ini dibandang, jumlah siswanya antara sampai 5 ke 10 ribu. Maksudnya, sekolah ini 10 ribu. Maksudnya, pelajar-pelajar sekolah. Jadi, kebanyakan pelajar yang dari kampung harus dibandang. Kerana sekolah ini total control oleh pemerintah. Ini menarik juga kalau lihat model sekolah di China. Besar lah biasa sekolah pemerintah di Malaysia. 100 ribu, 2 ribu itu dah besar. Bahaginya 10 ribu. Macam semua jadi Pak Sitar. Itu saja yang saya share. Terima kasih, Pak Jerry. Terima kasih, Pak Jerry. Terima kasih, Pak Jerry. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak mungkin mencintai mantap. Aparagi sampai memadukasi. Setup sekian. Terima kasih. Sebelum saya akhiri Pak Yeri, berkenankan teman-teman Pak Netia nanti menyerahkan sertifikat secara digital. Silahkan Pak Netia bisa menyerahkan sertifikat untuk nana sumber Pak Yeri. Terima kasih banyak, Pak Sari, berkenan hadir. Semoga ke depan masih tetap bisa bekerjasama di tengah-tengah kami, membantu teman-teman mahasiswa untuk bisa melakukan publikasi perjalanan internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan berikan kepada pembawa acara. Maka untuk rakyat acara kuliah tamu pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Sari. Saja kami mohon icin untuk undur diri teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.